Setelah melakukan pemeriksaan dan sebelum batas waktu 24 jam sebagaimana diatur dalam KUHAP, dilanjutkan dengan gelar perkara semalam, sekitar jam 11 lewat, hampir jam 12 malam, maka disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi memberitahukan atau menerima hadiah atau janji terkait seleksi jabatan pada Kementerian Agama RI tahun 2018-2019. KPK meningkatkan status penanganan perkara kepenyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka pada kesempatan ini. Pertama, RMY anggota DPR periode 2018-2019 diduga sebagai penerima. Yang kedua adalah MFQ, Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Gresik dan HRS, Kepala Kantor Wilayah Kemenak Provinsi Jawa Timur, yang diduga sebagai pemberi. Pasal yang disangkakan, pihak yang diduga sebagai penerima, RMY dan kawan-kawan, pihak yang diduga penerima adalah RMY dan kawan-kawan, disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau huruf B atau pasal 11 undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yungtok pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sebagai pihak yang diduga pemberi, MFQ disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 13 undang-undang nomor 31 99 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yungtok pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Pada pihak yang diduga pemberi, disangkakan yaitu HRS juga melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 13 undang-undang 31 99. Dalam perkara ini diduga RMY bersama-sama dengan pihak Kementerian Agama RI menerima suap untuk mempengaruhi hasil seleksi jabatan pimpinan tinggi di Kementerian Agama RI yakni Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Glesik dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Glesik